Intro Preview Trivia Atas Nova Dobro Osnalova Namun Ikanel Pregress Di Honky Factory Oke Berada di Capture Part 12 Di Saat Kaumul Hilang Bersama Bintang Re-Run Oke ya Ini Bibi Teresa Dan Tante Rita Udah Mengevakuasi Ini ya Korban Eh Korban Apa Penduduk ininya Kayaknya sih Yaudah lah Ini Ada apa lagi Antara gua dan Ong Ming Oke Lantern Light Cahaya Ini ya Lantera ya Let's see Kesadaranku Kembali Kembali saat Ini Aku Mendengar Gemuruh Suara Langkah Kaki Dan Pemandangan Dari Barik Tira Yang Tidak Asing Lagi Bagiku Beberapa Di Cobanya Mendengar Canda Tawa Di Dalamnya Aku Pun Memberan Diri Untuk Menorong Pintu Tersebut Kapten Eh Bibi Teresa Ya Ampun Aduh Kapten Kamu Dari Mana Saja Kenapa Kalian Tampak Terkejut Begitu Apa Yang Terjadi Dasar Tidak Tau Terima Kasih Kamu Pergi Begitu Saja Tanpa Pamit Kembali Juga Tidak Bilang Permisi Dulu Hari Itu Kita Jalan Bersama Kapten Mengikuti Dari Belakang Saat Kami Menoleh Kembali Kapten Sudah Hilang Tanpa Sempat Tak Katapun Kapten Pergi Begitu Saja Tanpa Pamit Apakah Perlu Disilahkan Kepengandilan Untuk Menerima Hukuman Tante Jangan Tante Dicambok Ditinggelamkan Dipermalukan Yang mulia Menurutmu Pakai hukuman Yang mana Jangan Tante Aku Dia Takut Rita Menyelingai Kepadaku Koming Berdiri Di Sampingnya Dengan Tatapan Yang Sangat Tertarik Dengan Ide Tunggu Lupakan Saja Yang penting Orangnya Sudah Kembali Makasih Koming Yang Melihat Tidak Keberatan Jelas Jelas Tadi Dia Menerobos Kedalam Tidak Perlu Dipermasalahkan Ini Lagunya Sialan Kalau Begitu Kapten Bisa Terlepas Dari Hukuman Penjara Memangnya Tadi Kalian Seriusan Berita Sebaiknya Kita Bertindak Sesuai Penjara Semula Kalau Begitu Silahkan Kapten Ke Tempat Lain Dulu Oke Tante Rita Eh Rencana Semula Yang Apa Mereka Berjalan Kedalam Terdengar Canda Tawa Dan Sesaat Kemudian Suara Kongmi Terdengar Jelas Dari Balik Kirai Tunggu 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 Rita Aku Tidak Tidak Ingin Memakai Bunga Kecil Ini Terlihat Kekanakan Ya ampun Yang mulia Tidak Mengerti Aksesori Bunga Ini Sedang Trend Untuk Menghiasi Pakaian Biar Aku Sesuaikan Untuk Bu Jelas Jelas Imut Begitu Eh Kenapa Kamu Merah Yang mulia Tolong Tahan Sebentar Yang mulia Jangan Geli Sekali Rasanya Positif Woy Ya ampun Putri Kongmi Aku Meragukan Pemandangan Di depanku Rita pun Tersenyum Lembut Lagi Sudah Selesai Begini Saja Kapten Coba Tebak Yang mana Yang mulia Iya Coba Kapten Tebak Aduh Dia ganti Baju Tidak perlu Tebak Sudah Pasti Sudah Jangan Mempermainkan Kapten Sudah Hampir Waktunya Baiklah Aku akan Pergi Ganti Pakaian Kudulu Kapten Bagaimana Menurutmu Pakaian Kudulu Apakah Terlihat Buruk Enggak Tidak Tok Aku Hanya Tertegun Melihatnya Enggak Kok Kamu Cantik Kong Kapten Reaksimu Sungguh Mengecewakan Baju Yang dipakai Yang mulia Adalah Baju Yang dibuat Secara Khusus Untuk Festival Kisi Sebenarnya Kelihat Bagus Yaudah Bibi Teresa Sudahlah Aku Tidak Peduli Dengan Pendapatmu Meskipun Libur Bukan Berarti Kamu Tidak Perlu Mempersiapkan Diri Sambil Berbicara Kong Menggantungkan Jimat Giyok Diikat Pinggang Kuh Begini Saja Saat Ini Sudah Waktunya Sudah Habis Ayo Pergi Pergi Kemana Tentu Saja Pergi Melihat Festival Lentera Kita Akan Melonton Pertunjukan Lentera Dan Memohon Keberuntungan Bersama Orang Orang Yang Bria Ayo Pergi Kapten Angin Menyegarkan Dari Malam Musim Panas Dan Kami Tiba Di Star Babylon Dengan Kereta Gerobak Aduh Ini Baru Kalem Jadi Meditasi Lagunya Apa Fluah Meditasi Buat Gue Ini Dibilang Meditasi Lagunya Setiap Rumah Dihasi Dengan Lentera Purna Wapi Anak Anak Berlarian Dengan Memegang Kincir Angin Kita Melihat Banyak Lentera Baru Yang Indah Malam Ya Beberapa Hari Lalu Datang Seorang Pengerajin Ali Lentera Mungkin Kita Bisa Mengundang Ke Istana Itu Tidak Perlu Lautan Lentera Dengan Kerumunan Ramai Ketiga Gadis Itu Tertawa Bahagia Sebuah Pemandangan Yang Langka Tapi Bagiku Semuanya Tampak Tidak Nyata Terlalu Bagus Untuk Menjadi Kenyataan Bagaimana Situasi Dengan Jomunat Dan Siksel Berkat Kapten Perdagangan Telah Terbuka Dan Ketiga Kerajaan Memasuki Perhubungan Yang Saling Menguntungkan Saat Pertemuan Negosiasi Kita Membagikan Beras Benik Kepada Pertani Sesuai Anjuran Kapten Dan Tepat Sebulan Kemudian Panen Baru Bisa Dipanen Ya Terutama Buster Krop Yang Dijumbangkan Oleh Kongming Bisa Dipanen Dengan Cepat Itulah Biasa Kongming Membawa Banyak Barang Baru Dari Runtuan Dan Dapat Dan Tempat Menyimpanan Kekaisaran Hampir Tidak Bisa Menampungin Semuanya Apa Apa Yang Ini Langsung Diambil Gitu Semua Barang Itu Ada Kegunaannya Masing-masing Selama Pembicaraan Kereta Gerobaknya Telah Membawa Kami Kepusat Menara Kayu Menonjol Di Antara Semua Toko Dan Dengan Banyak Lentera Menari Mengikuti Ilang Angin Mungkin Itulah Star Favillon Yang Mereka Bicarakan Kapten Lihat Bangunan Di Sana Upacara Doa Malam Ini Diadakan Di Sana Upacara Doa Ini Salah Satu Tradisi Kekaisaran Setiap Malam Kisi Orang-orang Berparade Keteliling Kota Dan Berdoa Untuk Mohon Kebahagiaan Dan Kemakmuran Oke Oke Hormat 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 Tapi Di Mataku Festival Ini Hanya Untuk Memuaskin Keringinan Orang Yang Egois Memakan Ronde Di Festival Lentera Dan Mendaki Unung Di Dogenin Kegiatan Yang Harus Dilakukan Untuk Setiap Perayaan Kong Kong Ming Meletakkan Satu Tangannya Di Atas Dabu Untuk Menompang Kepalanya Dan Melamun Memandang Perumuan Ramai Ramai Dengan Lelah Dan Acur Karena Itu Hari-hari Istimewa Ini Memberi Kita Alasan Untuk Bersatu Kembali Dan Bersenang Senang Bersama Bukan Dalam Sosene Meriah Bahkan Pemandangan Normal Dan Aktifitas Duniawi Dapat Memberikan Raksa Segar Bukan Oh Begitu Ya Kong Ming Hanya Menengus Dan Aku Berpaling Dari Kejanggungan Setelah Beberapa Saat Kami Pun Tiba Ayo Kita Sudah Sampai Dengan Pengawal Kekaisaran Berbaris Di Samping Kong Ming Berjalan Ke Star Papilon Bersama Rita Dan Dereza Aku Serahkan Kepada Kalian Kal Berdua Saja Baiklah Yang Melihat Tenang Saja Yang Mulia Yakin Tidak Ikut Penduduk Moon Embriot Telah Mendengar Kepulanganmu Mereka Menantikan Ketak Kehadiranku Sejujurnya Selama Di Altar Aku Telah Melupakan Caranya Teresa Teresa Menyelenggarkannya Dengan Lebih Baik Baiklah Tolong Jaga Yang Mulia Kapten Kok Saya Serahkan Saja Tugas Prosesi Upacara Dan Pidatok Kepada Mereka Ayo Kita Pergi Menikmati Festivalnya Saat Berikutnya Aku Sudah Diseret Coming Ke Kerumunan Ampun Oke Berarti Tante Rita Dan Didi Teresa Pergi Dan Dua Dan Coming Aja Putri Coming Begitu Banyak Orang Disini Untuk Melihat Para Ada Kapal Untung Mereka Semua Kapal Ekor Tinggi Hari Setidaknya Aku Bisa Melihat Untera Anggrek Tergantung Di Buritan Apa Kamu Mau Duduk Di Bundaku Supaya Bisa Melihat Semuanya Disini What Tidak Lama Setelah Aku Menyelesaikan Kata-kataku Sebuah Tamparan Kipas Menghantam Bahuku Maaf Komput Recoming Parada Ini Untuk Orang-orang Sepertimu Yang Belum Melihat Banyak Hal Aku Sudah Melihatnya Setiap Tahun Tapi Kegembiraan Seperti Anak Kecil Di Wajahnya Menghianati Omongannya Matanya Terus Menatap Kepala Denya Ah Itu Toko Mangisan Feng Aku Ngorci Kacang Merah Dan Juga Tahun Aduh Putri Sang Putri Coming Hah Aku Aku Pikir Kamu Sudah Kesini Berkali Kali Dan Kamu Seharusnya Sudah Mencobai Semua Ini Sebelumnya Tentu Saja Makanya Aku Tahu Apa Yang Rasanya Enak Dan Apa Yang Tidak Enak Dan Kamu Harus Mencicipi Smiley Face Di Prameran Kisi Manisnya Enak Eh Manisnya Minyak Tepung Gula Dan Madu Oke Gak Bapa Itu Gue Suka Semua Ya Aku Mengerti Katakan Padaku Apa Yang Kamu Inginkan Dan Aku Akan Membelinya Untukmu Bola Susu Manis Dan Moci Kacang Merah Masing-masing Tiga Puding Osman Tus Bertabur Gula Dan Dua Potong Kue Krim Beli Segitu Banyaknya Memangnya Kamu Habis Kecil Koming Menatapku Dengan Ekspresi Lumelas Dan Menunjuk Kios Kue Kristal Ayolah Tuan Pembunuh Pembelikan Untukku Ya Aduh Yalah Ya Ya Kenapa Tidak Eh Barusan Kamu Barusan Panggil Aku Apa Mister Assassin Kalau Di Inggris Tapi Kalau Inggris Tuan Pembunuh Kong Ming Mengabaikanku Menyerahkan Semua Camilannya Dan Sebelum Aku Mendapat Pegangan Yang Kuat Dia Mulai Menyeret Kios Toko Berikutnya Hei Aku Melihat Manisan Disana Ayo Kesana Sebelum Kehabisan Aneh Ini Sangat Aneh Udah Kong Ming Ini Gak Akan Ini Gak Akan Menerima Ini Omongan Gua Dia Dia Jelas Jelas Adalah Kong Ming Tapi Sekarang Dia Seperti Garis Lemaja Pada Umumnya Ini Efek Festival Kayaknya Begitu Jadi Udah Masuk Ke Festival Ilang Lah Semuanya Jadi Kayak Stres Apanya Masuk Pikirannya Pikiran Ilang Tidak Terlalu Buruk Kalau Sisi Bersenang Senangnya Bisa Bertahan Apakah Kamu Puas Sekarang Hei Kong Ming Mukamu Lu Puas Apa Aku Tidak Tahan Dengan Wajah Murungmu Jadi Aku Memutuskan Untuk Menggodamu Menggodain Apa Si Kong Ming Dim Sekarang Kamu Menyilingai Seperti Orang Bodoh Aku Harap Kamu Tidak Memikirkan Yang Aneh Aneh Kong Ming Memutup Kertas Roti Daging Kambing Yang Baru Selesai Dikukus Meniup Dan Mulai Menikmatinya Di Bawah Cahaya Lentera Wajahnya Memiliki Gilau Kemerahan Ayolah Orang Yang Lebih Bahagia Pasti Siapa Siapa Menurutmu Tatapan Dingin Kong Ming Mabukkan Lidah Siapa Oh Tang Hulunya Sudah Siap Kedua Tang Hulu Berkilauan Yang Diserahkan Untukku Berhasil Mengarikan Perhatian Kong Tang Hulunya Terlihat Lucu Sampai Kong Tidak Bisa Menahan Tawa Kenapa Memandangku Dengan Tetapan Seperti Itu Kamu Pasti Berpikir Tang Hulunya Mirip Kita Beda Tau Kalau Aku Bilang Mirip Mirip Ayo Cek Ke Sisi Lainnya Juga Kong Ming Menikmati Tang Hulunya Sambil Menonton Festival Lentera Aku Mengikutinya Dengan Dua Tangan Penuh Camilan Ketika Parade Berlangsung Pelibuan Lentera Mendengar Langit Seperti Bintang Bintang Seluruh Dunia Menjadi Meriah Menonton Festival Lentera Harus Bawa Lentera Ayo Beli Lenteranya Harganya Murah Barang Bagus Gue Gak Bisa Marketing Jalan Dengan Dentingan Belonceng Pengeranjin Lentera Memegang Payung Hitam Dan Memeriakan Darangannya Sadiah Melewati Kami Sepertinya Dia Pengeranjin Lentera Yang Dibicara Keteresan Lentera Lenteranya Terlihat Sangat Bagus Tapi Rasanya Ada Sesuatu Yang Kurang Memangnya Kapten Mengharapkan Lentera Lenteranya Terbang Seperti Burung Tidak 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 Bukan Itu Maksudku Itu Tidak Akan Terlalu Sulit Kapten Apakah Kamu Tertarik Untuk Sedikit Andangan Kamu Mau Melakukan Apa Tong Ming Berbalik Dan Matanya Bersinar Telang Seperti Bintang Kita Akan Membuat Lentera Yang Bisa Terbang Seperti Burung Lentera Terbang Seperti Burung Ininya Apa Kumpulkan Bahan Yang Cukup Aduh Yaudah Ikutin Coming Aja Ayo Ayo Kumpulin Satu Gak Bisa Dua Ya Tapi Musiknya Gak Gini Juga Kalau Ambil Apa Barang Barang Begini Ampun Musuh Dateng Kan Guys U Bisa Dua Shim As I Bisa H Montreal W janji lama apalagi kepikiran katanya sih lagi-lagi Oh kostum itu warnanya biru ya iya iya kong-ming aduh satu lagi kek sabar putri udah habis ya udah selesai Iya sama-sama kong-ming tipis-tipis oke oke Oh jadi balik lagi ya balik lagi ada musuh dong kong-ming udah jangan candaan kasar emang oke oke terserah apakah tamu putri kong-ming bikin linteranya di atas tah kong-ming mengeluarkan secari kertas membaginya jadi lima dan dengan hati-hati membukusi degagang bambunya sudah lama tidak membuatnya entah apakah masih bisa terbang seperti sedangmu terbang melayang secara teoritis selama kertas tidak rusak dan resim tidak hancur dia bisa terbang tinggi kong-ming menyipitkan matanya ke arahku dan kekeke aku berasa sedikit malu jadi aku harus bekerja keras untuk mengingat teori dalam buku dan melafalkannya dengan benar raut wajahmu sungguh menarik saat mencoba menjelaskan sesuatu lain eh seorang guru aduh komik tapi ini adalah malam terakhir kapten berada disini kan hah aku tidak bilang begitu kamu memang tidak mengatakan apa-apa tapi itu semua tertulis jelas di seluruh wajahmu selama tiga bulan ini aku telah mengembangkan formasiku dengan harapan mengirimmu kembali ke dunia asalmu aku sudah tahu kamu akan pergi suatu hari nanti tapi tidak aku sangka jauh lebih cepat dari yang ku harapkan sudah lah sebaiknya kita nikmati malam terakhir kita festival lentera diadakan setiap tahun tapi kali ini berbeda kapten apakah kamu melihat menara disana sebentar lagi Prita dan Teresa akan naik ke menara dan berdoa memohon keberuntungan bersama orang-orang Ipria aku mengikuti pandangan mata kongming dan melihat ke sebuah menara yang menegah kapten menurutmu apakah doanya akan mencapai bintang yang ribuan mil di atas kita aku hanya terdiam dan kongming juga tidak menghilaukanku lagi dia berkonsentrasi untuk menyesuaikan gerangka lenteranya agar bisa terbang selesai kamu bisa menuliskan permintaanmu di lentera langit dan dia akan membawa keinginanmu ke bintang-bintang api lentera berkelip-kelip seperti bintang memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang tampak sedih tiba-tiba kongming memberikan lenteranya padaku hmm kapten punya permintaan yang mau dituliskan di lenteranya hah coba aku pikir-pikir pikirkan itu sebagai bagian dari perayaan mungkin suasana meriah memang membuatnya jadi istimewa rasanya terdengar familiar baiklah aku tidak akan menggodamu lagi pikirkan perlahan aku akan ke start pavilion untuk mengambilkan pena aku juga ikut kita pergi bersama saja tidak perlu aku akan lewat jalan pintas selain itu kamu akan terus usaha berjalan cepat sambil memegang lentera di kiri tengah kerumunan kapten tunggu saja disini aku akan segera kembali kongming pergi tersenyum melintasi jembatan kayu dan menghilang di jalan setapak diantara hutan bambu permintaan apa yang akan kutulis nanti perdamaian dunia sepertinya terlalu abstrak berhasil kembali ke Hyperion kedengarannya lebih baik aku rasa tidak perlu terlalu serius lendara langit ini tidak akan mengambilkan keinginanku seperti golem iya juga sih ngomong-ngomong kongming kok belum balik juga lebih baik aku mencarinya aku berjalan di sepanjang jalan menuju kota mencari kongming sambil menindungi lentera langit agar tidak rusak kebisingan festival di kota samar-samar mulai terdengar bangunan di tinggi jahat iasi dengan banyak lentera menari mengikuti irama angin tapi saat berikutnya eh apa ini gara-gara kongming lagi aduh segera setelah suara ledakan menara robo menaranya robo dan setelah pavilion terbakar bunga api menghantam pohon-pohon di sekitarnya dan seketika kotanya menjadi pelautan api aduh kongming kok lama banget gitu terjadilah bencana lagi ah aku langsung berlari ke kota asapnya tebal menyelimuti seisi kota dan pameran lentera kisi yang tadinya indah berubah menjadi pemandangan fit dalam film horror blok di sekitar menara itu penuh dengan bangunan kayu sehingga memungkinkan api menjadi liar tanpa terpendung kongming cerita teresa ya semoga baik-baik aja sih cepat menjauh area ini telah diblokir orang yang tidak relevan dilarang mendekat kamu apakah kamu melihat kongming para pengawal sedang mencarinya kamu yakin yang mulia ada disini dia kembali ke star pavilion untuk mengambil pena biarkan aku lewat aku akan menemukannya tidak kamu tidak boleh pergi kesana aduh lepaskan aku mereka mencoba menghalangiku aku berjuang untuk membebaskan diri dan bergegas menunjang ke lautan api kongming saat aku berlari ke dalam api dan mencoba untuk mencari akhirnya semungkah kayu berbalut api jatuh menipat tapi aku tidak pernah merasakan sakit sama sekali seolah-olah indraku telah lumpuh pikiranku penuh dengan nama mereka aku akan menyelamatkanmu masing-masing dari kalian semua mundur memangnya kamu cari mati ya menara ini terbakar para dan tidak ada yang bisa bertahan sejumlah besar bahan peledak ditemukan di sisi barat daya menara seseorang mungkin sengaja awas mundur-mundur semuanya tidak ada menyingkir tidak ada yang bisa keluar banyak bahan peledak tangisan, jeritan, dan suara-suara lainnya menonjak ke kering aku tapi dunia ku matelah kening benar-benar sunyi kupikir aku telah berhasil mengubah sejarah ke akhir yang bahagia tapi semuanya hancur berantakan dalam sekejah menaranya robo cepat evokasi pergi orang-orang berlarian mendorongku menjauh dari api aku mencoba mengururkan tanganku tanpa bisa meraih apa-apa tidak, ini belum berakhir semuanya tidak bisa berakhir seperti ini Tesla Zero non iron face kalau saja aku bisa menemukannya masih ada kesempatan untuk mengulang segalanya kerumunannya menghalangiku para pengawal menghalangiku apinya menghalangiku aduh ini Tesla Zero bisa nggak sih tolongin gitu sejatu menahanku seperti gelombang air pasang aku hanya bisa berlari melawan arus tanpa adanya pilihan aku meraih rel di samping untuk menstabilkan diriku dan perlahan mendorong diriku melawan arus setelah melewati para pengawal aku mulai berlari dengan putus asa menuju paulo pertama seandainya aku menyadarinya seandainya aku melarang Toming kembali ke Star Babylon seandainya udah di restar dua kali ya ini nggak tau ketiga kalinya nih tapi aku masih bisa kembali ke masa lalu aku harus bisa memperbaiki segalanya api belum mencapai kamar Konging dan aku mencari-cari jalan ke nona iron fish dalam asap tebal seperti orang musafir padang pasir yang menemukan sebotol air aku berpegangan erat pada tangannya yang dingin tanpa peduli dengan sengatan mistrik darinya penentuan titik koordinat selesai mulai transfer kali ini aku tidak akan membiarkannya terjadi kali ini aku akan menelamatkan semua orang dalam penglihatanku yang kabur sebuah balok kayu yang terbakar jatuh di atas kepala ku semuanya menjadi debu di lautan api oke masalah lagi dong aduh Tesla Zero restart ininya ya ampun dah gampang masih jauh ya bukan masih jauh apa masih lama lagi dong oke berarti part 12 selesai ah tidak seharusnya jangan kesana ya tapi udahlah terlanjur Konging mencari pena apa ya itulah mencari pena buat nulisin lentera gitu ternyata ada ini deh apa sih namanya kayak ledakan gitu di festivalnya gak tau apa yang terjadi gitu bukan karena kongingnya ini apa disananya apa ada yang lalai gitu aduh konging konging berarti ini gak ada ininya ya apa gak ada ininya oke gak ada ya aduh aduh semoga aja konging inilah bisa di restart lagi restart kehidupan sama Tesla Zero udah ketiga kali ya ampun ya ampun aduh kongingnya sih terus juga Bibi Teresa tante Rita juga ya ampun oh no 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 yaudah 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 berarti next ke part 13 ini udah jam 10 gua harus pulang dari ini ini di rumah Bibi lagi aduh harus pulang ke rumah yang hijau itu penuh dengan poster Honkai dan Emilia lah aduh 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 soalnya ini meja sih meja bukan apa jadi yang disitu tuh ini meja pendek sambil apa lesehan gitu duduknya duduk silang yaudah deh nextnya di restart apa ada scan yang lain udah nanti aja dululah baik sampai sini dulu dan setidaknya gak berikut endi sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!